Intro Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Sri Rahayu Ismi menggelar penyerahan surat keputusan pergantian antarwaktu DPC Abdesi Kabupaten Sidrap Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Basyarakat Baranti Kabupaten Sidrap Kecamatan Baranti pada Senin 12 September 2022 Naming Palajarang yang juga merupakan Kepala Desa Sipudeceng resmi dilantik menjadi Ketua DPC Abdesi Kabupaten Sidrap dan Abdullah Paba Kepala Desa Tanatoro selaku Sekretaris dan Bendahara Haji Muhammad Nasir Kepala Desa Taklasi Berdasarkan surat keputusan pergantian antarwaktu Dewan Pimpinan Daerah Abdesi Sulawesi Selatan nomor 25 garis miring S garis mendatar Kep garis miring DPD garis mendatar Abdesi garis miring Sulawesi Selatan garis miring angka Romawi 9 garis miring 2022 Tanpa hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Abdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Ismi Deputi Sidrap yang diwakili asisten bidang pemerintahan dan Kesram Muhammad Iqbal Terus Ketua DPRD Kabupaten Sidrap Haji Ruslan Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Haji Pat Hudin Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Sainal Rosi Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Sam Sumarlin Kepala Dinas Pemdes PPA Sidrap Haji Abbasaras Kapolosek Baranti Ibtu Adam Amran dan Ramil Baranti Peltu Alibudin Kasih Intel Kejaksaan Sidrap Perwakilan Jambat serta Lura dan Kepala Desa Persatuan Perangkat Desa Indonesia serta Toko Masyarakat Ketua Panditia Andi Ripai menyampaikan Abdesi Sidrap berjuang dan bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Sidrap dan Abdesi merupakan wadah bagi seluruh Kepala Desa yang ada Ketua Abdesi Sidrap Naming Palajareng dalam sambutannya mengatakan ini merupakan salah satu hari besar yang sudah dilewati dan dia juga tidak menyangka bahwa ia akan terpilih menjadi Ketua DPC Sidrap Dengan mengucapkan Ismail Rahman dan Rahim saya serahkan Pendera Pataka Abdesi untuk dikibatkan di seluruh Krosok Kabupaten Sidrap Nampang Saya terima Pendera Pataka Abdesi dan siap dikibatkan di seluruh Krosok Kabupaten Sidrap Nampang Umi Nidik Manolo Naming Palajarengkun menambahkan usai pelantikan ini ia bersama pengurus DPC siap membesarkan organisasi Abdesi Kabupaten Sidrap Tak hanya itu ada tiga poin penting dalam Abdesi Yang pertama Abdesi hadir sebagai organisasi yang siap menjadi mitra pemerintah untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kedua kolaborasi dan sinergitas menjadi aman Abdesi untuk menjalankan roda organisasi Dan yang ketiga Abdesi akan berjuang dan berkoordinasi dalam rangka memajukan Kabupaten Sidrap Kedepa Kami bayangkan dan tidak pernah kami tidak didangkan cuma berlian antusiasnya teman-teman rekan-rekan kepada desa selalu perselangan melalui beberapa pentahat kita akan mengatakan proses-proses mulai dari musawara pertama di Kejamatan Meranti yaitu musawara pancawanan dan kedua di Kejamatan Meranti yang kedua kita lagi melaksanakan musawara untuk pengetahuan calon di desa Mario dan beberapa ketiga yang salah orang ketiga juga dilaksanakan di Mario desa Mario yaitu penetapan sekaligus persiapan pelaksanaan penyerahan surat keputusan BAB 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 jadi beberapa tahapan-tahapan yang dilalui teman-teman sehingga kami termotivasi walaupun sangat berat menyatakan bahwa kami siap untuk menjadi ketua abdesi selatan Sri Rahayu Ismi dalam sambutan yang mengatakan simbol abdesi warna itu cantik dan visi-visi bupati adalah bagian dari harga diri dari abdesi Sri Rahayu Ismi pun berharap agar sinergitas dengan pemerintah harus dijaga dengan baik karena tidak bisa dipungkiri mereka adalah bagian dari keperintahan dan Bapak Menteri mengatakan mereka adalah bagian dari APBD Binaan Mendagri Satu hal yang harus kita pahami bersama Bapak Menteri Bupati adalah ayah anda dari APBD sehingga disini si Bapak Menteri adalah bagian harga diri dari kita teman-teman APBD olehnya saya berharap sinergitas dengan pemerintah harus kita jaga dengan baik karena tidak bisa dipungkiri kita adalah bagian binaan dari Binaan itu nanti ada video-video ketika Pak Menteri menyampaikan bahwa APBD adalah binaan Menteri nanti akan disebar ke teman-teman melalui video-video ini saya juga ingin menyampaikan terkait perjuangan APBD Alhamdulillah APBD kita ini pada selanjutnya semarin itu dihadiri oleh Bapak Tukowi Bapak Presiden kita satu bahwa tahun depan itu akan digelontokkan biaya operasional kepala desa sebagai komoditas desa bukan kepala desa pemerintah desa sebanyak 3% komisi itu adalah mitra kerja pemerintah bukan pemerintah oleh itu saya merangkai dan saya tidak mau melihat APBD di Kabupaten Isisna sendiri yang dibawa pengalungan bahkan nampak jalan meninggal tanpa pemerintah Kabupaten Isisna yang terakhir saya menginginkan seluruh anggota agresi diri agresi Kabupaten Isisna selalu bersediri dengan pemerintah Kabupaten dalam mengawal seluruh progerak-progerak yang telah dikawarkan kepada seluruh rakyat Kabupaten Isisna yang terakhir yang sebenarnya ini saya sampaikan bahwa agresi yang telah kita lihat saya sampaikan kepada kedua DPR para pemerintah yang sempat hadir bahwa agresi di lahir tahun 2005 di Kabupaten Isisna lahir akhir tahun 2006 sudah ada beberapa kemampinan yang berkulir di Kabupaten Isisna yang terakhir yang pertama adalah burna Kepala Isisna Allah Usman Afi kemudian Pak Yipri kemudian saya ambil alim 2012 sampai 2017 kemudian kemampinan setakit dan ini lagi Nami Balada oleh itu apa yang harus dilakukan oleh aktivis berubah yang setelah ini kita ini menjuang untuk saya kepada berubah dan organisasi tetapi perjuangan aktivis tidak lain takutkan adalah bagaimana aktivis berjuang demi untuk mencerahkan seluruh rakyat yang ada diprotok desa-desa di kemampin di sini dan terbakan oleh itu pergerakan-pergerakan aktivis selama ini yang kita lakukan luar biasa di seluruh Sulawesi Semakan Dari Kabupaten Sidraf Sulawesi Selatan Erwin Parolai mengabarkan selamat menikmati